Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan mahasiswa Sampailah kita pada tuton sesi 8 Sesi ini akan menjadi sesi terakhir dalam pembelajaran online kita Pada sesi ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan cara menyusun laporan penelitian Secara rinci, Anda diharapkan dapat Pertama, menjelaskan hakikat laporan penelitian Kemudian menjelaskan komponen-komponen laporan penelitian Dan menjelaskan jenis-jenis laporan penelitian Pada sesi ini, Anda harus melakukan langkah pembelajaran sebagai berikut Seperti biasa, mengisi daftar hadir pada LMS Mempelajari materi modul 6 kegiatan belajar 2 pada modul atau RBV ruang baca virtual Pada halaman ustaka.ut.ac.id.lib.ru Kemudian mempelajari materi inisiasi pada LMS Menyampaikan pendapat dalam kolom diskusi pada LMS Dan mengerjakan soal formatif atau kuis pada LMS Di minggu terakhir tutorial ini, Anda diharapkan mereview ulang materi yang sudah dibahas selama Tuton berlangsung Baca kembali rangkuman materi dari modul 1 sampai 6 Sebagai penguatan untuk mata kuliah metode penelitian Terima kasih untuk teman-teman peserta Tuton Mata kuliah metode penelitian IDIK4007 Sudah berpartisipasi aktif dalam mengajukan pertanyaan Memberikan jawaban atas pertanyaan dan atau tanggapan terhadap pendapat peserta lain Serta mengerjakan tugas tutorial Semoga interaksi kita dalam tutorial ini memberikan manfaat bagi Anda dalam mempelajari tentang metode penelitian Selamat menempuh ujian akhir semester Salam hormat dari saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati